Sejumlah sopir truk meminta pengangkutan batubara melewati jalan umum di Kejamatan Nibung, KWR, Sumatera Selatan dibuka kembali. Pengangkutan batubara oleh PT Sinarawas kemilang ini telah di-stop karena perusahaan tersebut tidak mengantong izin pengangkutan dan penjualan atau IPP atau izin usaha jasa pertambangan. Alhasil, para sopir truk mengadu kepada DPRD KWR untuk meminta bantuan bagaimana caranya agar aktivitas angkutan batubara dibuka kembali. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juridik kami dari Tribun Sumsel. Ada Rahmat yang akan melaporkannya. Silahkan, rekan Rahmat. Baik, Firda dan juga Tribuners, dimanapun berada, aktivitas pengangkutan batubara yang melewati jalan umum di Kejamatan Nibung, KWR, Provinsi Sumatera Selatan, memang telah di-stop. Penyetopan itu karena perusahaan penyedia jasa angkutan batubara tersebut, yakni PT Sinarawas kemilang, ternyata tidak mengantongi izin pengangkutan dan penjualan atau izin usaha jasa pertambangan. Informasi yang saya dapatkan selama lebih kurang dua tahun, perusahaan tersebut berani beraktivitas melewati jalan umum yang juga dilintasi masyarakat karena mereka merasa telah memiliki legalitas. Menurut Humas PT Sinarawas kemilang, Reza mengatakan dasar dari pergerakan pengangkutan batubara yang mereka lakukan adalah surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan atas nama Gubernur. Nah, karena pengangkutan batubara ini di-stop, pelantaraan perusahaan sebagai penyedia jasa disebut tidak memiliki izin, sehingga para sopir truk angkutan batubara ini mengadu ke DPRD Kabupaten Musyarawas Utara. Mereka meminta bagaimana caranya agar aktivitas pengangkutan batubara ini dibuka kembali. Akibat ditutup, mereka mengaku kehilangan pekerjaan untuk menghidupi keluarga mereka. Ada juga yang mengaku didesak oleh tagihan lantaran sudah terlanjur mengambil kredit mobil. Kemudian, Tribuners, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Musyarawas Utara, Iwayan Kocap, yang menanggapi kedatangan para sopir truk ke kantor DPRD Kabupaten Musyarawas Utara ini mengatakan, sebagai lembaga legislatif, mereka tidak bisa mengeksekusi atas tuntutan para sopir truk ini. Namun, demikian, pihaknya bisa membantu memfasilitasi untuk mendorong aspirasi dari tuntutan para sopir truk untuk disampaikan kepada pemerintah yang lebih tinggi. Sementara itu, selain di-stop karena tidak mengantongi izin, sebelum-sebelumnya, aktivitas pengangkutan batubara yang melewati jalan umum tersebut dikeluhkan oleh masyarakat. Pasalnya, aktivitas mereka dirasa mengganggu kenyamanan masyarakat umum yang juga melewati atau berada di sepanjang jalan tersebut. Dampak yang dirasakan masyarakat, salah satunya, yaitu jalan berdebus makin parah dari iring-iringan truk yang membawa batubara. Masyarakat meminta agar aktivitas pengangkutan batubara membuat jalan sendiri begitu, melewati jalan sendiri, tidak menggunakan jalan umum yang juga dilewati oleh masyarakat. Demikian, Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel Rahmat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!